Seruling perak sepasang walet jelit empat. Orang-orang yang berada di tempat itu, rata-rata kaum merimba perselatan yang sudah terkenal. Namun mereka merasa merinding akan kehadiran orang berpakaian merah. Orang itu. Ternyata Heng Tian Cheng, wanita buruk rupa. Dia berdiri tegak di samping Kyok Gyok YIN. Sepasang matanya menyorot tajam, memandang kesekeliling. Kalian semua ingin berbuat apa ingin menyelidiki satu urusan, sahut Shin Chiang Lo Sian. Urusan apa jejak seruling perak, kalian juga menghendaki gintai itu Shin Chiang Lo Sian tahu akan kelihayan Heng Tian Cheng. Apabila salah menjawab, nyawanya pasti akan melayang. Karena itu, dia berpikir beberapa saat. Setelah itu baru menyaut. Loh, namun Heng Tian Cheng langsung membentak memotong perkataannya. Kau berada di hadapan siapa menyebut dirimu. Loh cepat enyah begitu membentak, Heng Tian Cheng pun maju tiga langkah. Walau Shin Chiang Lo Sian amat gelusar dalam hati, tapi tidak berani melampiaskannya. Dia melotot ti Kyok Gyok YIN, lalu melesat pergi tanpa menoleh lagi. Di saat bersamaan mereka yang lain pun ikut melesat pergi, dalam sekejap mereka sudah tidak kelihatan. Kyok Gyok YIN segera memberi hormat pada Heng Tian Cheng. Terima kasih, Loh Chiang Puei ucapnya. Tidak usah berterima kasih, aku cuma demi dirimu yang difitnah kata Heng Tian Cheng lalu menatap Kyok Gyok YIN. Mereka bertanya apa padamu. Hanya bertanya ada hubungan apa aku dengan Loh Chiang Puei, bagaimana kau menjawabnya tidak ada hubungan apa-apa, betul. Nah, sekarang kau boleh pergi, Kyok Gyok YIN membalikan badannya, namun menoleh ke belakang lagi seraya bertanya. Apakah Loh Chiang Puei yang memperoleh seruling perak itu apa maksudmu bertanya begitu hanya, ternyata Kyok Gyok YIN melihat wajah wanita itu sudah diliputi hawa membunuh, maka tidak berani melanjutkan ucapannya. Akan tetapi mendadak Heng Tian Cheng berkata, Aku pernah bilang, kalau kelak kita berjumpa kembali, mungkin aku akan membunuhmu. Kau masih ingat, bukan Kyok Gyok YIN menyahut angkuh. Ternyata sifat aneh Seng Tingit Ko Ai telah menular padanya. Kalau kau yang memperoleh Gintai itu, aku pasti berkata jujur pada orang lain. Namun ketahuilah, mengenai Gintai itu, aku pun harus memperolehnya Heng Tian Cheng tertegun. Kau juga ingin merebutnya katanya. Tidak salah, mau apa kau ingin memperoleh Gintai itu Loh Chiang Puei juga mau apa ingin memperoleh Gintai itu. Untuk dihadiahkan pada orang, Hati Kyok Gyok YIN tergerak ketika mendengar ucapan itu. Dihadiahkan pada siapakah sudah terlampau banyak bertanya, pergilah Loh Chiang Puei belum memberitahukan padaku, Apakah Gintai itu berada pada Loh Chiang Puei? Bukankah tulisan pada dinding batu itu sudah menjelaskan sesaat Kyok Gyok YIN terdiam, namun kemudian berkata, Aku telah difitnah oleh S.O. Bin Ko Aisyu. Loh Chiang Puei harus menaruh perhatian tentang itu, Heng Tian Cheng manggut-manggut. Aku tahu setelah itu, dia pun melesat pergi bagaikan segumpal asap. Dalam waktu sekejap sudah hilang dari pandangan Kyok Gyok YIN. Sedangkan Kyok Gyok YIN berdiri termangu-mangu. Dia tidak habis pikir, mengapa Heng Tian Cheng selalu melindunginya. Sungguh aneh. Berselang beberapa saat, barulah Kyok Gyok YIN melesat pergi. Kini dalam benaknya, selain berisi dendam Seng Tingit Ko Aisyu, juga memikirkan H.O. Usyung Kou, apakah ibunya telah kembali? Dan bagaimana keadaan B.E. Honping? Saat ini dia tidak tahu akan jejak H.O. Syung Kou, kalau begitu, tentunya harus pergi menengok B.E. Honping. Apabila gadis itu aman tinggal di rumah keluarga Tong, Kyok Gyok YIN akan mulai menuntut balas dendam Seng Tingit Ko Aisyu. Ketika melakukan perjalanan, mendadak dia teringat akan kitab tipis peninggalan Seng Tingit Ko Aisyu. Di dalam kitab itu tercantum nama Kang Al-Pat Kiat, salah seorang di antaranya. Tui Hang Xin Qian, General Sakti Pengejar Angin, Chu Lingyun. Tempat tinggalnya tidak jauh, yaitu perkampungan Hang Lung Chuang. Mengapa tidak berangkat ke sana dulu? Kyok Gyok YIN langsung melesat bagaikan kilat menuju perkampungan Hang Lung Chuang. Jarak ke perkampungan tersebut tidak begitu jauh. Maka berselang beberapa saat kemudian, sudah tampak halaman perkampungan tersebut yang amat luas. Di bawah matahari senja, tampak beberapa huruf di tembok perkampungan tersebut, Hang Lung Chuang. Kyok Gyok YIN mendekati gerbang perkampungan itu, dan setelah dekat dia tertegun. Ternyata di pintu gerbang itu tergantung kain putih, pertanda perkampungan itu sedang berkabung. Sungguh di luar dugaan. Di saat orang sedang berduka cita, dia malah datang menuntut balas, tentunya tidak berperasaan sama sekali. Akan tetapi Kyok Gyok YIN justru merasa tidak kerelah pergi. Setelah termenung sejenak, dia pun melangkah memasuki perkampungan itu. Tiba-tiba dari arah samping pintu gerbang muncul empat orang, kelihatannya para jungles perkampungan itu. Salah seorang memperhatikan Kyok Gyok YIN, lalu menjura seraya bertanya. Apakah cuan muda ingin melawat Cuang Chu, majikan perkampungan Kyok Gyok YIN tertegun? Cuang Chu ya, kapan Cuang Chu kalian meninggal semalam, sakit apa sakit mendadak lalu meninggal, sebelumnya dia pernah sakit? Tidak pernah, sungguh aneh apakah cuan muda kemari bukan untuk melawat tidak salah. Aku dan Cuang Chu kalian ada sebuah janji, maka hari ini aku berkunjung kemari. Tak diduga dia sudah meninggal, itu betul-betul di luar dugaan, janji apa keempat jongles itu termangu-mangu. Kyok Gyok YIN menatap mereka, dan sekilas suatu pikiran timbul dalam benaknya. Yah, tidak usah ku katakan dia diam sejenak. Aku sudah kemari, tentunya harus melawat. Cuang Pengurus, harap tunjuk jalan sudah lama Kyok Gyok YIN ikut kakek tua berjenggut putih, maka dia tahu tata krama. Ucapannya amat sopan, membuat keempat jongles itu tidak berani menolak. Salah seorang jongles itu segera membalikan badannya membawa Kyok Gyok YIN ke dalam. Sedangkan yang lain tetap berdiri di sana. Kyok Gyok YIN mengikuti jongles itu ke dalam. Bukan main megahnya rumah tersebut. Tampak para jongles dan pelayan wanita bermuram dua jah, kelihatan amat sedih sekali. Berdasarkan itu, membuktikan bahwa Tui Hang Xin Tian Chu Lingyun memang telah meninggal. Akan tetapi, dalam hati Kyok Gyok YIN malah timbul rasa curiga. Mendadak terdengar suara tangisan yang amat memilukan. Kyok Gyok YIN segera memandang ke arah ruang duka. Tampak sebuah meja besar dekat dingin. Di atas meja besar itu terdapat berbagai macam buah-buahan, makanan dan sebuah papanisan bertulisan nama orang yang meninggal. Di depan meja besar itu, terdapat sebuah peti mati, sedangkan yang menangis itu tentunya sana keluarga orang yang meninggal. Tiba-tiba seorang tua berseru lantang. Ada tamu datang melawat, anak yang berbakti harus mengucapkan terima kasih sebuah gordin tersingkap, lalu muncul seorang pemuda berpakaian duka. Pemuda itu menangis hingga sepasang matanya membengkap. Namun ketika gordin itu disingkap, berkelebat sepercik cahaya. Di saat pemuda berpakaian duka itu baru mau berlutut, Kyok Gyok YIN justru berseru. Tunggu mendengar seruan itu, semua orang menjadi tertegun. Mereka langsung memandang Kyok Gyok YIN dengan penuh keheranan, Kyok Gyok YIN memang tampan. Namun, di saat ini wajahnya diliputi hawa membunuh. Orang tua yang berseru tadi maju selangkah, mendekati Kyok Gyok YIN. Mohon tanya siapa cuan muda Kyok Gyok YIN, nama tersebut bagaikan sambaran geledek di siang hari bolong, membuat hati semua orang tersentak, dan wajah mereka berubah pucat tia seketika. Tak disangka pemuda itu adalah orang yang membunuh Yam Sin Hwasyo dalam satu jurus. Semua orang tahu akan maksud kedatangannya, terutama pemuda berpakaian duka itu, sepasang matanya menyorot penuh kebencian. Sedangkan suasana di ruang duka tentu berubah menjadi tegang mencekam. Yang masih tampak tenang hanyalah orang tua yang berseru tadi. Cuan muda Kyok, ada petunjuk apa katanya dengan perlahan. Bagaimana cu cuan cu mati sakit mendadak lalu meninggal semalam, ini memang tidak masuk akal. Sebab bagi orang yang berkepandayan tinggi, tidak mungkin akan sakit mendadak. Hingga meninggal. Apalagi Kyok Gyok YIN pernah belajar ilmu pengobatan, lebih tidak percaya tentang itu. Karena itu dia maju dua langkah, lalu berkata dengan suara dalam. Aku mengerti ilmu pengobatan, ingin membuka tutup peti mati untuk memeriksa cu cuan cu, sesungguhnya dia mengidap penyakit apa wajah orang tua itu langsung berubah menjadi hebat. Peti mati sudah ditutup, tidak boleh sembarangan dibuka lagi, mungkin aku dapat membuat cu cuan cu hidup kembali, apa maksudmu itu tiada maksud apa-apa, hanya ingin membuka peti mati ini, badan orang tua itu agak bergemetar, kemudian menghadang di hadapan Kyok Gyok YIN. Kau berani cari gara-gara di sini bentaknya keras. Harus Anda mengerti apa yang harus ku mengerti, aku punya janji dengan cu cuan cu, maka peti mati ini harus dibuka, mendadak pemuda berpakaian duka itu menggeram. Kau cari mati lalu menyerang dada Kyok Gyok YIN. Kyok Gyok YIN berkelit, justru ke arah peti mati. Di saat bersamaan tampak sosok bayangan hitam berkelebat bagaikan setan gentayangan ke arah Kyok Gyok YIN, dan terdengar suara seruan. Harap tuan muda berhenti. Padahal Kyok Gyok YIN sudah menjulurkan tangannya sambil mengerahkan W.E. Kangnya, siap membuka tutup peti mati. Namun ketika mendengar suara seruan itu, dia menarik kembali tangannya sambil menoleh. Ternyata seorang wanita berpakaian duka berdiri di sana. Sepasang mata wanita itu masih basah, sedangkan wajahnya tampak berduka sekali. Kyok Gyok YIN tersentak, lalu berkata dalam hati, Tidak salah, wanita ini pasti nyonya cu. Dari wajahnya dapat diketahui bahwa benar semua ini, Kyok Gyok YIN segera mundur selangkah. Siapa kau katanya dingin? Aku adalah nyonya cu, sahut wanita berpakaian duka itu. Nyonya mau bicara apa? Mohon tanya tuan muda ada permusuhan apa? Dengan mendiang suamiku tiada permusuhan apa-apa, punya dendam tiada dendam. Kalau begitu, kau, bentak pemuda berpakaian duka dengan gusar. Dia ingin menyerang Kyok Gyok YIN, namun wanita berpakaian duka itu cepat-cepat mencegahnya. Nak, tenang dulu katanya dengan suara gemetar. Kemudian dia memandang Kyok Gyok YIN. Cuan muda dengan mendiang suamiku tiada permusuhan dan tiada dendam, tapi mengapa ingin membuka peti mati memeriksa mayat mendiang suamiku? Bolehkah dijelaskan padaku Kyok Gyok YIN menatap semua orang, lalu menyahut dengan dingin? Menuntut balas dendam ma'amarhum suhuku. Siapa suhumu suhuku adalah Seng Tingit Koai? Seng Tingit Koai tidak salah, dengar-dengar 14 tahun yang lampau, dia mati terpukul orang di puncak gunung muhsan, mendadak Kyok Gyok YIN tertawa gelak. Suara tawanya mengandung kedukaan dan dendam kebencian. Ternyata dia teringat akan keadaan Seng Tingit Koai yang mengenaskan, hidup menderita di lembah Tok Chok Akoi tanpa sepasang kaki. Kalau dia tidak memiliki lwek yang tinggi, tentu sudah mati dari dulu. Dapat dibayangkan betapa menderita dan tersiksanya Seng Tingit Koai hidup seorang diri di dalam lembah itu. Usai tertawa, Kyok Gyok YIN lalu berkata dengan dingin. Sayang sekali, beliau tidak mati bukan main terkejutnya semua orang yang berada di situ. Mereka saling memandang dengan wajah pucat pias. Begitu pula Nyonya Chu, dia tampak terkejut sekali. Belum mati katanya. Tidak salah, dia tinggal di mana sekarang-sekarang dia justru sudah tiada, sudah mati. Dugaan Nyonya memang tidak salah. Kalau begitu, Chuan Muda pasti menerima pesan dari Amarhum untuk kemari menuntut balas. Kyok Gyok YIN mengangguk. Nyonya Chu menghela nafas panjang. Tapi Chuan Muda datang terlambat, katanya dengan sedih. Masih belum terlambat, maksudmu aku ingin membuka peti mati untuk membuktikannya air mukanya Nyonya Chu, pemuda berpakaian duka dan beberapa orang tua yang berada di rumah itu seketika berubah. Diam-diam mereka semua sudah bersiap-siap. Asal Chuk Gyok YIN bergerak, mereka pasti akan menyerangnya dengan serentak. Gerak-gerik mereka itu tidak terlepas dari metu Chuk Gyok YIN, maka timbulah rasa curiga dalam hatinya. Bagaimana mungkin begitu kebetulan? Hari ini dia kemari, justru Tui Hang Sin Chian Chu Lingyun meninggal semalam. Oleh karena itu, dia berkeras ingin membuka peti mati itu untuk memeriksanya. Suasana di ruang duka menjadi pegang mencekam. Pemuda berpakaian duka menatap Chuk Gyok YIN dengan penuh kebencian. Chuan muda, orang mati habis hutangnya. Apakah kau masih tidak mau melepaskannya? Katanya Nyonya Chu. Aku ingin menyaksikannya dengan metu kepala sendiri, baru puas hatiku. Hanya menyaksikannya dengan metu kepalamu sendiri. Tidak salah, kau ingin merusak mayat ini? Chuk Gyok YIN terdiam, merasa tidak enak hati. Dia terus berpikir, membuka peti mati merusak mayat, memang dapat melampiaskan dendam suhu. Namun terhadap sanak famili orang yang meninggal, merupakan suatu penghinaan besar. Oleh karena itu, menyebabkan Chuk Gyok YIN tidak tahu harus menjawab apa, hanya berdiri termangu-mangu. Apakah Chuan muda memikirkan akibatnya merusak mayat? Tanya Nyonya Chu. Akibatnya NG. Apa akibatnya kami semua pasti harus menjaga keutuhan mayat mendiang suamiku? Maka kami akan menghadapimu dengan serentak. Apakah kau akan selamat meninggalkan tempat ini? Perkataan Nyonya Chu membuat Chuk Gyok YIN gusar, sepasang matanya langsung berapi-api. Apakah Nyonya tahu seorang tokoh rimba persilatan dikeroyok oleh kaum rimba persilatan sehingga menyebabkan tokoh itu kehilangan sepasang kakinya, akhirnya harus hidup menderita dan tersiksa di sebuah lembah? Keadaannya yang mengenaskan itu tentunya akan menimbulkan kegusaran Nyonya. Ya, kan berdasarkan apa yang ku dengar, itu cuma merupakan suatu kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman nyatanya memang begitu Chuk Gyok YIN tertawa getir. Kesalahpahaman itu sungguh mengerikan kalau begitu, kau tetap berkeras ingin membuka peti mati. Ya, air muka Nyonya Chu berubah menjadi hebat. Aku punya satu permohonan, katanya dengan suara gemetar. Katakan bolehkah kau jangan merusak mayat suamiku Chuk Gyok YIN memandang kesekelilingnya. Tampak semua orang menatapnya dengan kebencian, dan itu membuat hatinya tersentak. Sesungguhnya hati Chuk Gyok YIN tidak jahat, bahkan boleh dikatakan amat baik. Mendadak dia teringat akan sebuah pepatah orang sudah mati, segalanya telah berakhir, teringat akan pepatah tersebut. Dia lalu berpikir, seandainya dia adalah sanak famili keluarga Chu, kalau ada orang ingin merusak mayat, lalu dirinya harus bagaimana? Setelah berpikir demikian, Chuk Gyok YIN manggut-manggut. Nyonya Chu, silahkan buka peti mati. Kalau benar suamimu sudah mati, maka semua dendam habis sampai di sini orang sejati cuma sepatah kata pasti. Harap nyonya membuka peti mati itu nyonya Chu berpaling, ketika baru mau membuka peti mati itu. Mendadak pemuda berpakaian duka itu maju selangkah. Ibu, katanya. Nah, kalau tidak begini, Chuan muda Chuk pasti curiga. Kau mundur saja pemuda berpakaian duka mundur, namun sepasang matanya terus menatap Chuk Gyok YIN dengan penuh dendam kebencian. Saat ini, para jongos sudah membawa perkakas. Buka peti mati selunyonya Chu dengan sedih. Para jongos langsung membuka peti mati itu dengan perkakas yang telah mereka suapkan. Ting. Tang tak lama kemudian, peti mati itu terbuka. Chuk Gyok YIN mendekati peti mati itu dengan wajah diliputi hawa membunuh. Dia menundukkan kepala melihat, tampak seorang tua yang wajahnya pucat pias terbaring di dalam peti mati itu. Orang tua itu berpakaian baru, namun memang sudah tidak bernafas lagi. Chuk Gyok YIN tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Membuktikan bahwa orang tua itu memang telah mati. Akan tetapi, semua orang yang berada di ruang duka itu tampak bersiap-siap. Chuk Gyok YIN menghela nafas panjang, kemudian menjura pada nyonya Chu. Aku mempercayai perkataan nyonya, selamat tinggal ucapnya. Badan Chuk Gyok YIN bergerak, ternyata dia sudah melesat keluar. Akan tetapi, di saat bersamaan, mendadak terdengar suara meneru-deru, ternyata suara angin pukulan yang mengarah Chuk Gyok YIN. Bersamaan itu, terdengar pula suara bentakan sengit. Anak Jahanam, kau telah menghina keluarga Chu, sehingga membuat kami tidak punya muka lagi bertemu kawan-kawan rimba persilatan. Tinggalkan nyawamu pemuda berpakaian duka juga ikut melancarkan pukulan. Sedangkan badan Chuk Gyok YIN berada di udara, tentunya amat sulit baginya untuk menangkis atau berkelit. Karena itu, dia terpaksa merosot turun lalu berdiri di tempat. Wajahnya yang tampan berubah menjadi dingin, sepasang matanya berapi-api menatap kalian mau apa menghabisimu. Kalian mampu tidak percaya lihat saja ruang duka itu kini dipenuhi hawa membunuh. Sedangkan kegusaran Chuk Gyok YIN sudah memuncak. Dia mengangkat sepasang tangannya, tapi mendadak Nyonya Chu berseru dengan suara gemetar. Tunggu, Chuan muda Chuk Gyok YIN menurunkan sepasang tangannya. Ada petunjuk apa, Nyonya katanya sambil menatap Nyonya Chu. Nyonya Chu menoleh menatap pemuda berpakaian duka. Binatang, kau berani berlaku kurang ajar bentaknya sengit. Pemuda berpakaian duka menundukkan kepala, kelihatannya amat takut pada Nyonya Chu. Ibu, Nyonya Chu berkata dengan air matu bercucuran. Binatang, mulai sekarang dan selanjutnya kau masih berani sedemikian kurang ajar, aku pasti tidak mengakumu sebagai anak lagi. Cepat berlutut di hadapan peti mati pemuda berpakaian duka segera berlutut di hadapan peti mati. Barulah Nyonya Chu menoleh memandang Chuk Gyok YIN. Chuan muda Chuk, pandanglah mukaku, kejadian tadi jangan disimpan dalam hati katanya. Chuk Gyok YIN merasa tidak enak melampiaskan kegusorannya. Nyonya, aku mohon diri dia segera melesat pergi. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar perkampungan Hangyong Chuang. Saat ini malam sudah larut. Langit diselimuti awan hitam. Sedangkan salju masih berterbangan, ternyata saat itu musim rontok. Angin dingin terus berhembus menderu-deru. Walau pakaian Chuk Gyok YIN agak tipis, namun dia memiliki luwek yang tinggi, maka tidak merasa dingin. Dia terus melesat di bawah terjangan salju, sambil berkata dalam hati. Lebih baik aku mencari kota untuk bermalam, lagi pula dia sudah merasa lapar sekali. Ternyata sejak meninggalkan lembah Tok Chuk Ako, dia sama sekali tidak makan dan minum. Oleh karena itu, dia terus melesat. Berselang beberapa saat dia tiba di sebuah kota kecil, lalu berjalan perlahan memasuki sebuah jalan. Namun, semua rumah di kota itu sudah tertutup rapat. Siapa yang ingin keluar dalam udara yang amat dingin ini? Tentunya mereka sedang menghangatkan badan di ranjang atau di depan tungku. Kebetulan Chuk Gyok YIN melihat sebuah rumah penginapan, tapi juga sudah tutup. Dia mendekati penginapan itu, lalu mengetuk pintu. Lama sekali barulah terdengar suara serak, terus mencaci tidak karuhan. Udara sedemikian ingin, masih ada yang kemari menyampaikan berita duka. Siapa orang sial dangkalan itu? Membuat darahku langsung naik Chuk Gyok YIN mendengar jelas cacian itu, maka membuatnya amat gusar. Sementara suara cacian itu sudah sampai di balik pintu, terdengar lagi suara bentakan. Siapa aku? Siapa kau aku? Ya aku kau kemari menyampaikan berita duka. Seketika kegusaran Chuk Gyok YIN memuncak. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu tidak tahu tata krama. Perlahan-lahan dia menjulurkan tangannya, lalu terdengar suara. Berat. Pintu itu telah wancur. Kemudian, Chuk Gyok YIN juga mengayunkan tangannya. Laat. Ternyata dia menampar orang itu. Kau memang anjing buta, berani mencaci sembarangan bentaknya. Orang itu tidak tahu apa yang terjadi, namun masih sempat menjerit kesakitan. Aduh dia menatap Chuk Gyok YIN. Kau berani memukul orang bentaknya gusar. Kini orang itu sudah melihat jelas Chuk Gyok YIN, namun karena Chuk Gyok YIN berdandan seperti pemuda desa, maka orang itu menjadi berani. Dasar anak kampungan tak tahu diri. Kau sudah makan, cacinya lagi. Laat. Ternyata Chuk Gyok YIN sudah menamparnya, bahkan kali ini jauh lebih keras daripada tadi, sehingga membuat gigi orang itu rontok tiga buah, dan pipinya membengkak. Aduh! Mat! Tolong! Ada orang mau pukul aku, jeritnya. Tak lama, muncullah beberapa orang dari belakang. Ong Sem, apa yang terjadi? Tanya salah seorang dari mereka. Di saat bertanya, orang itu sudah melihat Chuk Gyok YIN, begitu pula yang lain. Chuk Gyok YIN berdiri dengan wajah dingin, dan sepasang matanya menyorot tajam menatap mereka. Orang-orang itu terkejut bukan main. Karena tatapan Chuk Gyok YIN membuat mereka merinding. Sebelum orang yang dipanggil Ong Sem menyahut, Chuk Gyok YIN telah mendahuluinya. Kalian tanya padanya dia, dia pukul aku, tanpa alasan, sahut Ong Sem. Mendengar itu, semua orang menatap Chuk Gyok YIN dengan gusar. Mohon tanya, tanya salah seorang dari mereka. Mendadak Chuk Gyok YIN mendekati Ong Sem. Coba katakan sekali lagi bentaknya sengit. Ternyata Chuk Gyok YIN teringat akan siksaan yang dialaminya setahun yang lalu. Salah seorang lagi, segera teringat akan mulut Ong Sem yang amat jahat itu, maka dia segera memberi hormat pada Chuk Gyok YIN. Harap Chuk YIN jangan marah katanya, kemudian orang itu memandang Ong Sem. Kau pasti sembarangan mencaci, sehingga membangkitkan kegusaran Chuk YIN ini. Cepat enyah! Untuk apa punya pelayan yang begini macam bentaknya sengit. Orang itu mengayunkan kakinya menendang Ong Sem. Aduh uh jerit Ong Sem. Mendadak dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang itu. Majikan, memang aku yang bersalah. Jangan pecat aku, maafkan aku kali ini, katanya memohon. Ternyata orang itu majikan penginapan. Menyaksikan itu Chuk Gyok YIN malah merasa tidak enak dalam hati. Sudahlah. Ajar dia agar lain kali tidak berlaku. Kurang ajar lagi katanya kepada majikan penginapan. Ong Sem cepat-cepat berlutut di hadapan Chuk Gyok YIN. Aku yang bersalah, tidak seharusnya aku mencaci maki tuan muda. Kalau aku dipecat, ibuku yang sudah tua di rumah, pasti akan mati kelaparan, ujarnya. Diam-diam Chuk Gyok YIN. Menghelah nafas panjang, dia membujuk majikan penginapan agar tidak memecat Ong Sem. Aku memandangmu katamu ini, kali ini kau kuampuni, cepat bangun kata majikan penginapan pada Ong Sem. Bukan main girangnya Ong Sem. Dia segera bangkit berdiri, kemudian membawa Chuk Gyok YIN ke kamar belakang, dan melayaninya dengan hormat sekali. Kini dia sudah tahu, pemuda tampan ini pasti orang dunia persilatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin gerakannya begitu cepat? Diam-diam Chuk Gyok YIN tertawa geli dalam hati, sebab melihat Ong Sem begitu takut dan menghormatinya. Sudah setahun lebih Chuk Gyok YIN tidak menikmati hidangan lezat, kali ini dia betul-betul bersantap bagaikan macan kelaparan. Seusai makan, barulah Chuk Gyok YIN duduk beristirahat. Mendadak terdengar suara yang amat lirih. Ser! Chuk Gyok YIN cepat-cepat membuka matanya. Sekilas dia melihat seorang wanita berambut panjang mengenakan pakaian putih, berkelebat melewati pintu kamarnya. Dia segera meloncat turun. Justru di saat bersamaan tampak sebuah benda putih meluncur ke arahnya. Chuk Gyok YIN bergerak cepat menyambut benda itu, yang rasanya amat lunak. Kemudian tanpa melihat benda itu, dia langsung melesat keluar. Setelah itu, dia mencelat ke atas atap. Dilihatnya sosok bayangan putih berkelebat, kemudian menghilang. Chuk Gyok YIN tersentak, lalu berkata dalam hati. Sungguh cepat gerakannya, membuktikan wanita itu memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi. Chuk Gyok YIN tidak tahu akan maksud wanita itu, maka dia berdiri termangu-mangu di atap. Tiba-tiba dia teringat akan benda lunak yang di tangannya. Maka benda itu segera dilihatnya, ternyata gumpalan kertas. Chuk Gyok YIN tercengang. Dia cepat-cepat membuka gumpalan kertas itu dan kemudian dibacanya. Ternyata tulisan dalam kertas itu hanya berbunyi hati-hati. Chuk Gyok YIN tertegun. Apa maksud dengan kata hati-hati itu? Dia tidak kenal wanita itu, mengapa memperingatkannya? Apakah ada orang menguntiknya dari belakang? Ketika Chuk Gyok YIN sedang berpikir, mendadak terdengar suara dengusan dingin di belakangnya. HMMM Chuk Gyok YIN segera membalikan badannya. Dilihatnya seorang berusia empat puluhan berdiri di belakangnya. Orang itu mengenakan pakaian hitam, di bagian depan bersulam sepasang burung walet warna putih. Wajah orang itu tampak dingin sekali, sepasang matanya terus menatap Chuk Gyok YIN tanpa berkedip. Bocah, sungguh cepat langkah kakimu katanya. Chuk Gyok YIN tertegun. Siapa Anda Chukah, si penyelidik dari perkumpulan Seng Yen Hwee? Seng Yen Hwee tidak salah ada urusan apa. Mari bicara di luar kota Chukah melesat pergi menuju pinggir kota. Chuk Gyok YIN tanpa banyak pikir, langsung mengikutinya. Tak lama mereka berdua sudah tiba di pinggir kota. Chukah berdiri di hadapan Chuk Gyok YIN. Cepat serahkan Gintai katanya lantang. Gintai tidak salah. Aku juga sedang mencari seruling perak itu, cepat serahkan Chukah tertawa dingin. Bocah, kalau kau tidak mengaku, aku pasti menghabisimu. Lihat kau mau mengaku atau tidak? Dan juga kau pun harus menyerahkan peta si kau. Hap Lyok Tawusai berkata, Chukah langsung menyerang Chuk Gyok YIN. Bukan main gusarnya pemuda itu. Dia tidak menyangka, bahwa begitu keluar dari Gowat Toan Teng Tong, akan begitu banyak orang mendesaknya menyerahkan seruling perak. Chuk Gyok YIN tertawa dingin. Mata si kau Hap Lyok Tawusai memang ada padaku, maka kalau kau punya kepandayan, silakan ambil bentaknya sambil balas menyerang. Seketika serangkum angin yang amat panas menerjang ke arah Chukah. Soan Hang Chiang seru orang itu kaget. Tidak salah, memang Soan Hang Chiang ketika tanya jawab itu, pertarungan mereka telah melewati tujuh jurus. Kedudukan Chukah di perkumpulan Seng Yen Hwee amat tinggi, tergolong pula pesilat kelas 1. Maka tidak mengherankan kalau jurus-jurus yang dikeluarkannya amat lihai. Pertarungan mereka sangat sengit, sehingga menimbulkan suara yang menderu-deru. Mendadak terdengar suara siulan panjang, dan tampak sesosok bayangan melayang turun di tempat mereka bertarung. Ternyata orang berpakaian hitam yang di bagian dada bersulam sepasang burung walet warna putih juga. Di lengan kiri orang itu, melingkar seekor ular beracun warna keemas-emasan, menjulurkan hidahnya menyemburkan uap beracun. Kemunculan orang itu membuat Chukah menyurut mundur beberapa langkah, kemudian memberi hormat. Tong Chu, pemimpin ruang. Ternyata orang itu Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwee. Dia mendengus. Hektometer kemudian Tong Chu itu menatap Chuk Giyok Yen. Namun wajahnya tidak tampak, sebab ditutup dengan kain hitam, yang tampak hanya sepasang matanya yang menyorot tajam. Selangkah demi selangkah dia mendekati Chuk Giyok Yen. Bocah, cepat serahkan seruling perak bentaknya. Jangan harap kau cari mati Chuk Giyok Yen teringat pada Fing Fiao Hek yang mati di tangan para iblis perkumpulan Seng Yen Hwee. Seketika timbulah rasa dendamnya terhadap orang-orang perkumpulan Seng Yen Hwee. Maka dia langsung melancarkan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga ke arah orang itu. Akan tetapi, Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwee itu menggerakkan tangannya perlahan-lahan, membuat tenaga pukulan Chuk Giyok Yen seperti tenggelam ke dalam laut. Kemudian Tong Chu itu pun mengibaskan tangannya. Bukan main dasyatnya kibatasan tangan orang itu. Membuat Chuk Giyok Yen terpental tiga depa ke belakang. Tampak dari mulutnya mengalir keluar darah segar, dan matanya terasa berkunang-kunang. Di saat bersamaan sesosok bayangan putih melayang turun dari angkasa dan langsung menyambar Chuk Giyok Yen, sekaligus dibawa pergi. Bukan main cepatnya gerakan bayangan itu. Lepaskan dia bentak Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwee dan Ciunkah dengan serentak lalu melesat mengejarnya. Bayangan putih membawa Chuk Giyok Yen ke dalam rimba. Setelah sampai di tengah rimba dia menaruh Chuk Giyok Yen ke bawah seraya berkata dengan suara rendah. Cepatlah kau pergi, aku akan menghadang dua orang itu. Chuk Giyok Yen masih dalam keadaan sadar. Dia melihat wanita itu tidak lain adalah wanita yang melempar secari kertas padanya. Namun dia tidak menduga bahwa wanita itu berwajah buruk, amat tak sedap dipandang. Hati Chuk Giyok Yen tersentak. Mohon tanya Nona, wanita itu menyahut dingin sebelum Chuk Giyok Yen usai berkata. Namaku Yap Tihui, Yap Tihui ya, ini, tidak mirip sebuah nama kan? Hai 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 tanda seru wanita itu tertawa cekikikan. Suara tawanya amat nyaring dan merdu, sangat sedap didengar, tidak seperti wajahnya yang tak sedap dipandang. Kau masih belum pergi bentak wanita itu. Tapi Nona tiba-tiba terdengar suara si hulan, membuat Yap Tihui mengerutkan kening. Saat ini Chuk Giyok Yen telah terpukul oleh Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe. Dia tahu jelas bahwa dirinya tidak bisa membantu wanita itu, bahkan sebaliknya malah akan merepotkannya. Karena itu, dia langsung menarik nafas dalam-dalam menghimpun hawa murninya, kemudian melesat pergi. Baru saja berlari belasan depa, dia mendengar suara pertarungan antara Yap Tihui dengan Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chikah. Mendadak terdengar bentakan Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe. Kau masih ingin kabur Tong Chu itu langsung memenahnya. Karena Chuk Giyok Yen telah terluka dalam, maka telinganya kurang peka. Tau-tau panah itu telah menancap di bahunya, sehingga dah sedarnya langsung mengucur, adu-uh-uh jeritnya lain roboh di tanah. Untung dia tidak pingsan. Dia menahan rasa sakit dan berkertak gigi berupaya bangkit berdiri, kemudian kabur sekencang-kencangnya. Kini pakaiannya berlumuran darah, lagi pula sebelumnya dia telah terluka parah, maka makin lama larinya semakin lemah, sebab terlampau banyak darah mengucur keluar. Akhirnya dia roboh pingsan di atas salju. Sementara salju terus berterbangan dan dingin berhembus meneru-deru. Perlahan-lahan tubuh Chuk Giyok Yen tertutup salju, namun panah yang menancap di bahunya masih menongol di permukaan salju. Suara pertarungan antara Yapti Hui dan kedua orang itu sudah tidak terdengar lagi. Suasana di tempat itu menjadi sangat hening. Ini sudah keesokan harinya. Mendadak seseorang bagaikan arwah penasaran muncul di tempat itu. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan suara ih ternyata dia melihat sebatang panah nongol di permukaan salju. Di saat bersamaan, secara mendadak Chuk Giyok Yen siuman. Dia langsung meloncat bangun dan ketika ingin lari, dia melihat sosok bayangan di hadapannya. Bukan main gusarnya Chuk Giyok Yen. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian dia menyerang orang itu. Orang itu terbelalak dan tertegun, namun cepat-cepat berkelip. Setelah menyerang, Chuk Giyok Yen lalu membalikkan badannya kabur sekencang-kencangnya. Sekonyong-konyong terdengar suara di belakangnya. Sambil terus berlari, Chuk Giyok Yen menoleh ke belakang. Ternyata yang bersiul adalah Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chukah. Berhenti, kau ingin membawa pergi seruling perak bentak Tong Chu Perkumpulan dan Seng Yen Hwe. Akan tetapi, orang yang muncul tadi menghadang di depannya. Tentunya membuat Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe amat gusar. Siapa kau bentaknya keras? Chuk Hun Chiu, tangan penuh sukroh kau ingin cari mati tidak begitu gampang belum? Ternyata mereka berdua sudah saling mengadu pukulan. Setelah beradu pukulan, Chuk Hun Chiu tergerak hatinya. Apakah bocah itu memiliki benda pusaka rimba persilatan? Seruling perak karena berpikir begitu, dia mengerahkan Wee Kangnya, lalu melancarkan sebuah pukulan ke arah Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe. Bukan main dasyatnya pukulannya itu. Tidak percuma orang itu mempunyai julukan Chuk Hun Chiu, tangan penuh sukroh. Pukulan yang dilancarkannya berhasil mendesak Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe selangkah ke belakang. Chuk Hun Chiu tidak menyianyikan kesempatan itu. Dia bergerak cepat menyambar Chuk Giok Yeen, lalu dibawa pergi. Akan tetapi, Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe tertawa dingin, lalu bergerak cepat menghadang di depan Chuk Hun Chiu. Apa boleh buat Chuk Hun Chiu terpaksa melempar Chuk Giok Yeen, kemudian melancarkan serangan ke arah kedua orang itu? Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chukah juga melancarkan serangan serentak. Belakam. Walau Chuk Hun Chiu berkepandaian tinggi, namun Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chukah juga berkepandaian tinggi, itu membuat Chuk Hun Chiu tidak kuat menahan gempuran Wee Kang mereka berdua. A-a-a-ah ceritnya. Mulutnya menyembur darah segar. Badannya terpental beberapa depa, kebetulan jatuh di dekat Chuk Giok Yeen. Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe menatap ke sana, sepasang matanya menyorot tajam dan dingin. Dia dan Chukah mendekati mereka selangkah demi selangkah, kedua orang itu pun berpikir, seruling perak dan petasi kau hapliok tou pasti akan jatuh ke tangan mereka berdua. Akan tetapi, di saat bersamaan, medadak melesat keluar seorang wanita berambut panjang mengenakan pakaian putih langsung menyerang mereka berdua. Wanita itu tidak lain adalah Yap Tihui, betapa gusarnya Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe. Akan ku habisikan bentaknya mengguntur. Kau mampu. Kau menginginkan seruling perak, aku pun menginginkan petasi kau hapliok tou blamplaak. Ternyata mereka sudah mulai bertarung. Walau dikeroyok dua orang, Yap Tihui masih kelihatan gesit. Kepada ayahnya sungguh hamat tinggi dan aneh pula. Akan tetapi, justru mengherankan, Yap Tihui bertarung sambil mundur, seakan ingin memancing mereka meninggalkan tempat itu. Namun Tong Chu Perkumpulan harus adalah orang licik. Setelah menyerang, dia malah kembali ke tempat semula. Mendadak sepasang matanya terbelakang, ternyata dia melihat sebuah panji kecil menancap di tanah. Panji kecil itu bergambar sekepal rambut putih. Pek Koat Hujin, nyonya rambut putih serunya kaget. Apabila panji tersebut muncul, pasti akan muncul pula Pek Koat Hujin. Belasan tahun ini, Pek Koat Hujin telah menggemparkan dunia persilatan. Baik golongan putih maupun golongan hitam, tiada seorang pun pernah melihat wajah aslinya, sebab dia muncul dan hilang selalu secara mendadak seketika Tong Chu Perkumpulan Seng Yen Hwe memberi isyarat kepada Chiukah, kemudian mereka melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kalian mau kabur kemana bentak Yap Tihui? Wanita berbaju putih itu langsung mengarahkan Ging Kang mengejar mereka berdua. Sementara Chiuk Giuk Yen Syuman berlahan-lahan. Ketika membuka matanya, dia melihat Cak Hun Chiu pingsan di sebelahnya. Chiuk Giuk Yen tahu, dia terluka parah lantaran menolongnya. Oleh karena itu hatinya menjadi berduka sekali. Lo Chiampue Lo Chiampue serunya dengan matu bersimbah air. Lama sekali. Beberapa saat kemudian Cak Hun Chiu membuka matanya perlahan-lahan. Sobat kecil, aku, aku sudah tidak kuat, katanya dengan suara lemah sekali. Hati Chiuk Giuk Yen, tersentak. Lo Chiampue, aku mengerti sedikit tentang ilmu pengobatan. Cak Hun Chiu tersenyum geitir, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sobat kecil, nyawamu sendiri pun sulit dipertahankan. Perkataan Cak Hun Chiu membuat Sobat Giuk Yen tersentak sadar, dan nyaris pingsan seketika. Kini dia baru ingat di bahunya masih tertancap panah, dan darah segarnya masih mengalir. Kalau tidak segera menambah darahnya, mungkin dia hanya bisa hidup tiga atau lima hari lagi. Akan tetapi, di tempat yang amat sepi ini, kemana dia harus mencari obat untuk menambah darahnya? Satu-satunya jalan, dia cuma duduk diam menunggu kematian. Namun Chiuk Giuk Yen tidak. Relah mati dengan kera begitu. Sebab dia masih punya banyak urusan yang harus diselesaikannya, yaitu asal-usulnya, mencari kekek tua berjengut putih, menuntut balas dendam sang tingit koai, dan mencari seruling perak serta sebuah kitab cucian. Apabila dia mati, bukankah semua itu akan ikut kandas? Oleh karena itu, Chiuk Giuk Yen berusaha tenang. Lo Chiam Poe, katanya. Cha Hun Chiu menggoyang-goyangkan sebelah tangannya, sobat kecil, terus terang lohu sama sekali tidak berniat menolongmu, cuma mendengar mereka berkata, kau memiliki seruling perak, lohu ingin, tapi, berkata sampai di sini, Cha Hun Chiu terbatuk-batuk, kemudian memuntahkan darah segar. Chiuk Giuk Yen merasa tidak tega, maka segera mengurut dadanya. Sobat kecil, betulkah kau telah memperoleh seruling perak itu tanya Cha Hun Chiu. Chiuk Giuk Yen menggeleng kepala. Aku sama sekali tidak pernah melihat seruling perak itu, dia menutur apa yang telah dialaminya. Mengapa Lo Chiam Poe menginginkan seruling perak itu katanya kemudian? Kini urusan sudah jadi begini, tidak usah ku katakan lagi. Sobat kecil, bagian dadaku telah remuk, aku pikir, berkata sampai di situ, mulutnya menyemburkan darah segar lagi, dan wajahnya pucat pasi. Hati Chiuk Giuk Yen menjadi kalut. Lo Chiam Poe Lo Chiam Poe, usiamu masih muda, dan masa depanmu pasti cemerlang. Maka, aku ingin menyalurkan hawa murniku ke dalam tubuhmu agar kau dapat hidup beberapa hari lagi. Asal dalam waktu beberapa hari, kau berhasil mencari Tiong Chiu Sin Ie, dia pasti bisa menyembuhkanmu, kata Cha Hun Chiu perlahan-lahan. Tiong Chiu Sin Ie tidak salah, sebetulnya bagaimana orangnya di dalam benak Chiuk Giuk Yen, muncul bayangan kakek tua berjenggot putih. Dia yakin kakek tua berjenggot putih itulah Tiong Chiu Sin Ie. Dia sudah berusia lanjut, dan rambutnya putih bagaikan perak. Dia tahu kera menjaga badan dan mahir ilmu pengobatan, maka dia tampak seperti baru berusia lima puluhan. Asal kau berhasil mencarinya, kau pun pasti bisa sembuh, sahut Cha Hun Chiu. Chiuk Giuk Yen manggut-manggut dan amat terharu, sebab Cha Hun Chiu akan menyalurkan hawa murninya. Lo Chiampo E tidak boleh berbuat demikian, Cha Hun Chiu menghela nafas panjang. Sobat kecil, apakah nyawa kita berdua harus melayang di sini? Seandainya ajamu belum tiba, tentunya dapat mencari Tong Chu Chiuk Giuk Yen tidak menyaut. Cha Hun Chiu menatap Chiuk Giuk Yen dengan metu suram. Lohu ingin bertanya satu hal padamu, mengenai hal apa? Tanyalahkah sudah bertunangan belum? Belum, bagus. Lohu punya seorang anak perempuan, namanya Ie Ling Ling, namun telah hilang belasan tahun. Lohu harap kau dapat mencarinya, lalu kalian menikah menjadi suami istri. Kalau permintaan Lohu ini kau kabulkan, Lohu akan mati dengan metu, terpejam. Chiuk Giuk Yen tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya dia mengangguk. Cha Hun Chiu tampak girang sekali. Dia berkertak gigi sambil bangun duduk. Setelah itu, sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggung Chiuk Giuk Yen. Ternyata Cha Hun Chiu mulai menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Seketika Chiuk Giuk Yen merasa di punggungnya ada aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya. Berselang beberapa saat, sepasang telapak tangan Cha Hun Chiu merosot ke bawah. Chiuk Giuk Yen segera menoleh ke belakang, ternyata Cha Hun Chiu sudah meninggal dengan metu, terpejam. Demi nyawa Chiuk Giuk Yen, orang tua itu memperpendek nyawanya sendiri. Dapat dibayangkan, betapa terharunya Chiuk Giuk Yen. Lagi pula kini dia pun menjadi menantu orang tua itu. Tidak heran dia menangis meraung-raung, lama sekali dia menangis sedih. Berselang beberapa saat, barulah dia berhenti menyingis, lalu mengubur mayat Cha Hun Chiu. Kuburan itu diberinya papan nama, agar kelak bisa membawa Ie Ling Ling ke sana untuk berziarah. Chiuk Giuk Yen meninggalkan tempat tanpa arah. Yang jelas dalam waktu 10 hari, dia harus berhasil mencari Tiong Chiu Sin Ie. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Kini dia pun menaruh dendam terhadap perkumpulan Seng Yen Hoe, karena orang-orang perkumpulan tersebut telah melukai dirinya, bahkan juga telah membunuh Cha Hun Chiu, mertuanya itu. Tapi yang terpenting, dia harus berusaha mencari Tiong Chiu Sin Ie, sebab kalau tidak, segala galanya pasti berakhir. Karena melakukan perjalanan tergesa-gesa, membuat bahunya mulai mengucurkan darah lagi. Namun dia tetap bertahan. Dalam perjalanan, dia terus berpikir. Apakah Tiong Chiu Sin Ie adalah kakek tua berjenggot putih? Kalau benar, kakek tua itu pasti dapat menyembuhkannya. Akan tetapi, harus kemana dia pergi mencari Tiong Chiu tersebut? Di dunia persialatan yang sedemikian luas, untuk mencari seseorang, bukan merupakan hal yang gampang. Urusan yang samar-samar. Harapan yang samar-samar. Namun, justru ada suatu kekuatan terus mendukung dirinya. Sepertinya dia melihat seorang tua berambut dan berjenggot putih bagaikan perak, berdiri di hadapannya. Kemudian orang tua itu menjulurkan tangannya mencabut panah yang menancap di bahunya, setelah itu mulai mengobatinya. Chiu Giyok Yien yang mengerti ilmu pengobatan, tanpa sadar berseru. Kakek tua mendadak terdengar suara tawah dingin di belakangnya, yang disusul oleh suara parau. Bocah, kali ini tiada lagi yang akan menyelamatkanmu Chiu Giyok Yien tersentak sadar dari lamunannya. Dia segera membalikan badannya dan seketika merasa sukmanya terbang pergi. Ternyata Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chiu Kah berdiri di sana, menatapnya dengan dingin sekali. Saat ini, Chiu Giyok Yien telah terluka parah. Kalaupun tidak terluka parah, dia juga tidak akan mampu menandingi kedua orang itu. Musuh berhadapan, Meta pasti memerah. Bayar nyawa mertua kumentak Chiu Giyok Yien. Dia langsung menerjang ke arah kedua orang itu. Kedua orang itu sama sekali tidak berkelit, cuma mendengus dingin. HMMM. Lebih baik kau diam Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe menggerakkan tangannya, sehingga membuat pukulan Chiu Giyok Yien kandas seketika. Di saat bersamaan, dia pun merasakan adanya. Serangkum angin halus menerjang ke arahnya, sehingga sekujur badannya menjadi tak bertenaga. Chiu Giyok Yien menghela nafas panjang dan berkeluh dalam hati, habislah dia memejamkan matanya, keringat sebesar-besar kacang hijau merembes keluar dari keningnya. Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe, mendekati Chiu Giyok Yien selangkah demi selangkah, sepasang matanya menyorot bengis. Langkahnya menimbulkan suara ser. Sermaut pun mulai mendekati Chiu Giyok Yien. Apakah ia akan mati di tempat itu? Sesungguhnya Chiu Giyok Yien memang tidak ingin mati, sebab masih banyak urusan yang harus diselesaikannya. Namun apa boleh buat, keadaan tidak menginginkannya untuk hidup. Kini hatinya terasa hampa, apapun tidak dapat dirasakannya. Mungkin di saat manusia hampir mati, memang begitu. Karena apabila berpikir yang bukan-bukan, malah akan menambah penderitaan. Saat ini, Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe sudah mendekati Chiu Giyok Yien. Dia mengangkat sebelah tangannya, siap melancarkan pukulan maut ke arah Chiu Giyok Yien. Mendadak terdengar suara siulan yang amat nyaring, bergema menembus angkasa. Di saat bersama, melayang turun sebuah panji kecil di tengah-tengah Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chak Hun Chiu. Panji kecil itu berwarna merah, di tengahnya ada gambar rambut putih panjang. Bukan main terkejutnya Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe. Pek Hoat Hujin serunya tanpa sadar. Sekujur badannya bergemetar, lalu melesat pergi dan diikuti Chiu Kah dari belakang. Chiu Giyok Yien tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun dia mendengar suara siulan itu dan suara seruan Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe. Akan tetapi, Chiu Giyok Yien tetap tidak membuka matanya, menunggu Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe turun tangan membunuhnya. Lama sekali tidak terjadi apa-apa, lagi pula suasana di tempat itu telah berubah menjadi sangat hening. Chiu Giyok Yien merasa heran, kemudian dengan perlahan-lahan membuka sepasang matanya. Dia terbelalak, karena Tong Chu perkumpulan Seng Yen Hwe dan Chiu Kah sudah tidak kelihatan. Chiu Giyok Yien merasa penasaran. Dia menengok kesekeliling, namun tidak tampak seorang pun di sekitarnya. Dia berkata dalam hati, Siapa Pek Hoat Hujin? Apakah barusan dia yang menyelamatkanku? Padahal aku tidak pernah berjumpa dengannya, juga tidak pernah mendengar tentang dirinya. Bagaimana dia mau turun tangan menyelamatkan diri? Chiu Giyok Yien benar-benar tidak habis pikir tentang itu, tidak habis pikir, sebetulnya siapa Pek Hoat Hujin tersebut? Dia mencoba menggerakkan badannya. Ternyata tangannya telah pulih hanya saja merasa beberapa jalan darahnya agak tersumbat. Memang wajar, sebab dia banyak kehilangan darah. Kalau dia memperoleh obat penambah darah, kesehatannya pasti akan pulih seperti semula. Bahaya telah berlalu, maka kini timbul lagi harapannya. Dia mengayunkan kakinya, mulai melesat pergi. Sementara hari sudah mulai gelap. Sedangkan angin dingin terus berhembus, sehingga salju tak henti-hentinya berterbangan. Tak seberapa lama kemudian dia mulai merasa lelah, namun demi mencari Tiong Chiu Sin Ie, dia harus terus bertahan. Bahunya mulai mengucurkan darah lagi. Itu membuatnya cepat merasa lelah dan matanya mulai berkunang-kunang. Dia berharap mendapatkan sesuatu tempat yang tenang untuk beristirahat sejenak, setelah itu, barulah melanjutkan perjalanan. Mendadak dia berhenti. Ternyata dia meihat sebuah kudil tua. Tanpa peduli ada bahaya atau tidak di dalam kudil tua itu, dia langsung menerobos ke dalam. Di dalam kudil tua itu terdapat beberapa buah patung dewa dan sebuah meja bobrok, tidak terdapat benda lain. Suasana di dalam kudil tua itu amat menceramkan, sehingga sekujur badan Ciyok Giyok Y.I.N. menjadi merinding. Tiba-tiba terdengar suara serik dan tampak sebuah benda hitam meluncur turun. Bukan main terkejuinya Ciyok Giyok Y.I.N., sehingga bulu kuduknya berdiri. Lama sekali, tidak terdengar suara itu lagi. Ciyok Giyok Y.I.N. menoleh perlahan-lahan, tapi tidak tampak ada sesuatu di dalam kudil tua itu, barulah Ciyok Giyok Y.I.N. menarik nafas lega. Namun di saat bersamaan, tampak berkelebat sebuah benda hitam meluncur ke dalam kudil. Kali ini Ciyok Giyok Y.I.N. memberanikan diri untuk melihat dengan seksama. Setelah melihat jelas benda hitam yang meluncur ke dalam itu, Ciyok Giyok Y.I.N. nyaris tertawa geli, karena ternyata adalah kelelawar. Kini dia betul-betul menarik nafas lega. Dia mengambil keputusan untuk tidur di kolong meja bobrok itu, esok pagi baru melanjutkan perjalanan. Karena itu, dia merangkak ke dalam meja itu. Akan tetapi, mendadak dia berseru kaget dan langsung membalikan badannya untuk keluar dari kolong meja. Kali ini dia betul-betul merasa sukmanya terbang entah kemana dan sekujur badannya pun merinding. Ternyata ketika dia merangkak ke dalam kolong meja, tangannya menyentuh tubuh seseorang yang berlumuran darah. Walau Ciyok Giyok Y.I.N. tergolong pemuda pemberani, namun di saat ini, dia seorang diri berada di dalam kudil tua yang suasananya menyeramkan, membuatnya merasa takut juga. Apalagi setelah menyentuh tubuh orang yang berlumuran di kolong meja itu, tentu dia bertambah takut dan merasa seram. Setelah berada di luar kolong meja, barulah Ciyok Giyok Y.I.N. ingat, tubuh orang itu masih terasa hangat, pertanda orang itu belum mati. Seketika timbul rasa simpatinya terhadap orang yang berlumuran darah di kolong meja. Dia harus memeriksa luka orang itu, siapa tahu masih bisa ditolong. Dia membungkukan badannya, namun ketika dia baru mau merangkak ke dalam kolong meja, tiba-tiba terdengar suara siulan yang amat nyaring, dan tak lama kemudian tampak sesosok bayangan hitam melayang turun di depan kuil. Ciyok Giyok Y.I.N. segera memandang ke sana. Orang yang baru datang itu berwajah amat bengis dan seram, sepasang matanya menyorot liar dan ambutnya awut-awutan. Ciyok Giyok Y.I.N. sungguh menakutkan orang itu. Dia memandang ke dalam kudil tua itu. Begitu melihat Ciyok Giyok Y.I.N., orang itu langsung bertanya, Siapa kau? Ciyok Giyok Y.I.N. yang telah ketularan sifat aneh sang tingit koai, menyahut ketus. Peduli amat siapa aku bocah, aku ingin bertanya satu urusan padamu bentak ini itu. Urusan apa kau harus mengatakannya dengan jujur kalau tidak aku akan mematahkan tangan dan kakimu, kemudian membeset kulitmu, setelah itu, setelah itu bagaimana akan kucincang kau jadi daging halus hati Ciyok Giyok Y.I.N. tersentak mendengar itu. Kemudian dia berkata dalam hati, Kalau kedatangannya lantaran diriku, walau aku mengatakan sejujurnya, juga sulit lolos dari bahaya. Seandainya kedatangannya karena orang yang berlumuran darah di kolong meja itu, mau bertanya apa, tanyakan saja katanya dengan dingin. Kau pernah melihat seseorang siapa seorang yang terluka parah, sekujur badannya berlumuran darah Ciyok Giyok Y.I.N. manggut-manggut sambil berkata dalam hati. Ternyata memang begitu aku melihat sahutnya dingin. Dia berjalan kemana dia berlari cepat sekali, kelihatannya, berlari ke arah timur baik. Kalau kau berdusta, aku akan kemari mencabut nyawamu mendadak sepasang metu orang itu menyorot bengis. Tua bangka syualan. Bagaimana kau dapat lolos dari tanganku Tui Beng Tian Chun, malaikat langit pengejar nyawa katanya dengan sengit. Badannya bergerek, tau-tau sudah melesat pergi. Orang itu menyebut dirinya Tui Beng Tian Chun. Namun Ciyok Giyok Y.I.N. belum pernah berkecimpung di dunia persilatan, maka tidak tahu asal-usul orang itu. Namun Ciyok Giyok Y.I.N. yakin, orang itu bukan dari golongan lurus. Kalau aku masih bisa hidup, aku bersumpah akan membasmi para penjahat di dunia persilatan, agar orang baik tidak dicelakai para penjahat lagi gumamnya. Mendadak Ciyok Giyok Y.I.N. tersentak, kemudian berkata dalam hati. Kalau Tui Beng Tian Chun itu tidak berhasil mengejar, pasti akan balik kemari. Aku dan orang tua berlumuran darah itu, tentunya akan celaka di tangannya. Oleh karena itu, Ciyok Giyok Y.I.N. cepat-cepat merangkak ke dalam kolong meja itu, lalu membawa orang tua berlumuran darah itu meninggalkan kudil tua. Ciyok Giyok Y.I.N. membawa orang tua berlumuran itu menuju ke arah barat. Dia yakin Tui Beng Tian Chun tidak akan kembali dalam waktu singkat. Tak seberapa lama, Ciyok Giyok Y.I.N. sampai di sebuah gunung. Dia meihat sebuah goa, kemudian bersembunyi di dalam goa itu, dan rasanya cukup aman. Udara amat dingin, membuat sekujur badannya mengjigil. Itu karena dia terluka parah, sudah tiada tenaga untuk menghimpun hawa. Murninya. Lagi pula tadi dia terus berjalan dengan kencang, sudah barang tentu melelahkan dirinya, namun membuat badannya terasa hangat. Kini dia telah berhenti, ditambah terhembus angin dingin, maka tidak mengherankan kalau sekujur badannya menjadi menggigil. Hingga saat ini, dia masih belum melihat jelas wajah orang tua yang berlumuran darah itu. Maka dia keluar dari goa, mencari sedikit dahan kering, kemudian dibawa ke dalam goa. Akan tetapi, bagaimana Cara menyalakan api? Dia termangu-mangu. Mendadak dia teringat pada orang tua yang berlumuran darah. Dia adalah kaum rimba persilatan, tentunya membawa barang-barang itu. Karena itu, Chiyok Gyok Yien segera merogoh ke dalam baju orang tua yang terluka parah itu. Benar di dalam baju orang tua itu terdapat semacam batu yang dapat dipergunakan untuk menyalakan api. Chiyok Gyok Yien cepat-cepat menyalakan api dan membakar dahan-dahan pohon kering itu. Setelah api menyala dan dahan-dahan itu terbakar, keadaan di dalam goa menjadi agak terang dan hangat. Dia justru tidak berpikir, menyalakan api di malam hari pasti akan terlihat orang. Saat ini barulah dia menengok ke arah orang tua yang berlumuran darah. Seketika dia terbelalak dan sekujur badannya menjadi gemetar. Kakek tua. Kakek tua, serunya kaget. Dia menggoyang-goyangkan badan orang tua itu. Kakek tua. Kakek tua, air matanya bercucuran. Chiyok Gyok Yien terus menangis, sehingga tidak mampu berkata. Siapa orang tua yang badannya berlumuran darah itu? Ternyata kakek tua berjenggot putih yang sedang dicari Chiyok Gyok Yien. Justru tak disangka, kini kakek tua itu terluka parah dengan sekujur badan berlumuran darah, bahkan nafasnya juga amat lemah. Chiyok Gyok Yien terus menangis meraung-raung. Kakek tua berjenggot putih adalah penolongnya, dan juga satu-satunya orang yang amat dekat dengannya. Kini keadaan kakek tua berjenggot putih itu sudah sekarat, bagaimana dia tidak merasa sedih? Saking sedihnya, Chiyok Gyok Yien menjadi. Lupa bertanya pada kakek tua berjenggot putih apa gerangan yang terjadi. Dia cuma terus menangis dan menangis, kalau saat ini kakek tua berjenggot putih meninggal, di dunia ini sudah tiada lagi orang yang amat dekat dengannya. Dia tidak boleh membiarkan kakek tua berjenggot putih itu mati. Mereka berdua harus hidup, sebab masih banyak urusan yang harus mereka selesikan, juga banyak hal yang harus ditanyakan pada kakek tua berjenggot putih itu. Dia terus menangis sambil memanggil kakek tua berjenggot putih itu. Kakek tua. Kakek tua, suara tangisnya amat memilukan. Akhirnya air matanya berubah menjadi agak kemerah-merahan, ternyata matanya mulai mengeluarkan air matu darah. Berselang beberapa saat kemudian, telinga kakek tua berjenggot putih itu sepertinya mendengar suara tangisan Chiyok Gyok Yien. Hatinya tergerak, lalu menarik nafas yang amat panjang. Mendengar itu Chiyok Gyok Yien langsung berhenti menangis. Kakek tua, aku adalah anak Yien, katanya. Perlahan-lahan kakek tua berjenggot putih membuka matanya. Walau pandangannya agak kabur, namun dia masih dapat melihat seraut wajah yang amat dikenalnya. Seketika kakek tua berjenggot putih bergumam. Apakah ini, ini dalam mimpi mendengar suara itu, Chiyok Gyok Yien bertambah sedih. Kakek tua, ini bukan mimpi, aku benar anak Yien, sahutnya terisak-isak. Kakek tua berjenggot putih mengangkat sebelah tangannya perlahan-lahan, kemudian membelai wajah Chiyok Gyok Yien. Sedangkan wajah kakek tua tampak tenang dan berseri. Sungguhkah, kau adalah anak Yien sungguh, kakek tua. Kakek tua itu membelalakakan matanya, agar dapat melihat lebih jelas, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Bukan, kau membohongiku, kakek tua, aku tidak bohong, aku memang benar anak Yien, anak Yien ku kurang berbakat, lagi pula tidak pernah belajar ilmu silat. Kau pasti Chiyok Gyok Yien palsu, yang belum lama muncul di dunia perselatan. Cepat katakan sejujurnya Chiyok Gyok Yien tahu saat ini pikiran kakek tua itu masih kabur, maka dia segera mengeluarkan sebutir obat Chiyok Kim Tan, lalu dimasukkan ke dalam mulut kakek tua itu. Kakek tua, ini obat Chiyok Kim Tan pemberian kakek tua. Telanlah obat ini, kakek tua pasti dapat melihat dengan jelas siapa diriku. Kakek tua itu menelan obat tersebut. Berselang beberapa saat, mendadak dia memeluk Chiyok Gyok Yien rat-rat, sambil berkata dengan suara gemetar. Nak, sungguh menyusahkanmu dia berhenti sejenak. Nak, tuturkanlah segala apa yang menimpa dirimu lanjutnya. Chiyok Gyok Yien mengangguk, lalu menutur tentang apa yang dialaminya selama ini. Kakek tua berjenggot putih mendengarkan dengan penuh perhatian. Seusai Chiyok Gyok Yien menutur, kakek tua itu berkata. Nak, sabarlah sebentar kakek tua itu merogoh ke dalam bajunya untuk mengeluarkan sebuah botol kecil. Kemudian dia yang menuang dua butir obat berwarna putih, sekaligus dimasukkan ke dalam mulutnya. Nak, aku akan bersemedi sejenak. Setelah itu, barulah kita bicara, kakek tua itu langsung duduk bersemedi, mulai menghimpun hawa murninya. Chiyok Gyok Yien terus memandangnya. Dalam hatinya entah merasa girang atau sedih. Dia merasa girang karena berjumpa kakek tua berjenggot putih, tapi sedih karena kakek tua itu terluka parah. Seandainya kakek tua itu, dia tidak berani berpikir lagi, cuma irh matanya yang meleleh. Di saat bersamaan, dia pun merasa pandangannya agak gelap. Itu karena terlampau banyak mengeluarkan darah. Dia segera duduk dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Akan tetapi, dia sama sekali tidak bisa beristirahat, sebab pikirannya terus berjalan. Dia memikirkan ilmu pengobatan yang diturunkan kakek tua berjenggot putih padanya, apakah terdapat bahan obat yang dapat menahan darah. Walau terus berpikir, namun sama sekali tidak menemukan itu, hanya ada satu kera, yaitu mengambil darah orang yang sehat, kemudian disalurkan ke dalam tubuhnya. Sembari berpikir, dia membuka matanya memandang ke arah kakek tua berjenggot putih. Dilihatinya wajah kakek tua itu masih kekuning-kuningan. Kini dalam hati Chok Giok Yeian amat dendam pada perkumpulan Seng Yen Hwee, juga pada Tui Beng Tian Chun. Dia bersumpah apabila dia masih bisa hidup, akan memusnahkan perkumpulan Seng Yen Hwee. Mengenai Tui Beng Tian Chun, dia akan mencincangnya demi menuntut balas dendam kakek tua berjenggot putih. Mendadak kakek tua berjenggot putih itu membuka sepasang matanya, kemudian pasang kuping mendengarkan suara di luar. Tapi yang terdengar hanya suara desiran angin, tidak ada suara lain. Kakek tua itu tampak lega. Dia segera menggenggam tangan Chok Giok Yeian, sambil berkata agak terisak. Nak, kakek keluar justru demi dirimu, Chok Giok Yeian tertegun. Demi diriku tidak salah, aku melihat tulangmu tidak cocok untuk belajar. Ilmu silat, namun kau justru harus belajar ilmu silat, maka aku pergi ke gunung mencari bahan obat untukmu. Kakek tua berhasil mencari bahan obat itu segala benda pusaka maupun buah langka yang berkhasiat, tidak bisa dicari. Kalau berjodoh, barulah dapat menemukannya. Maka, selama itu aku tidak pulang ke Tongkehuang, dia memandang bahu Chok Giok Yeian. Nak, aku harus mencabut panah itu dulu, barulah kita bercakap-cakap, kakek tua berjenggot putih menotok jalan darah di bahu Chok Giok Yeian. Nak, jangan khawatir, tidak akan sakit, mendadak tangan kakek tua itu bergerak cepat, ternyata telah berhasil mencabut panah itu. Aduh jerit Chok Giok Yeian. Dia nyaris pingsan. Sedangkan kening kakek tua itu mengucurkan keringat. Dia cepat-cepat menaruh obat pada bekas luka panah itu. Nak, aku akan membantumu melancarkan peredaran darahmu, Chok Giok Yeian mengangguk. Kakek tua berjenggot putih mulai membantu Chok Giok Yeian melancarkan jalan darahnya. Berselang sesaat, wajah kakek tua itu tampak berubah hebat. Nak, kau cuma bisa hidup enam hari lagi, kata dengan suara gemetar. Aku sudah tahu, sahutnya, dengan tenang, tanpa terkejut. Kau bilang Chak Hun Chiu menyuruhmu pergi mencari Tiong Chiu Sin Lee. Ya, tahukah kau siapa aku-aku? Chok Giok Yeian tidak tahu harus menjawab apa. Walau dia dibesarkan kakek tua berjenggot putih, namun tidak tahu julukannya. Sesungguhnya aku tidak mau memberitahukan, tapi kini sudah hamat terdesak sekali, maka harusku beritahukan. Aku memang Tiong Chiu Sin Lee, kakek tua. Nak, aku telah terluka parah oleh pukulan Tui Beng Tian Chun. Setelah aku mati, dendamku ini berada pada bahumu, kau harus menuntut balas dendamku ini kakek tua. Tidak akan, Tiong Chiu Sin Lee tersenyum getir. Aku menyembuhkan seorang musuhnya. Entah bagaimana dia mengetahuinya, maka dia menantangku bertarung. Kepandainya memang amat tinggi sekali, cuma dengan sebuah pukulan, dia telah berhasil melukaiku, Tiong Chiu Sin Lee menarik nafas dalam-dalam. Nak, tahukah kau tentang asal usulmu Chok Giok Yeian menggelengkan kepala? Tidak tahu, kelak kau harus pergi ke gunung Chong Lemsan mencari Kin Haid Kiam. Dia akan menyerahkan sepucuk surat padamu. Setelah membaca surat itu, kau akan tahu sendiri, dia akan menyerahkan padaku? Kau harus bilang, Tiong Chiu Sin Lee yang suruhmu ke sana, sepasang biji matah, Tiong Chiu Sin Lee berputar. Nak, nyawamu cuma tinggal enam hari, lanjutnya. Anak Yeian sudah tahu itu, Tiong Chiu Sin Lee mengerutkan kening. Kau tahu penyakitmu itu katanya heran. Chok Giok Yeian mengangguk. Tahu, bagus. Ilmu pengobatanku ada yang menerusinya, Tiong Chiu Sin Lee mengeluarkan sebuah pipa perak yang amat kecil, kemudian juga mengeluarkan dua batang jarum dan obat koyok. Tancapkan pada saluran darahmu terkejut sekali Chok Giok Yeian mendengar itu, sebab dia mahir ilmu pengobatan, berkata dengan suara bergetar. Kakek tua, tidak boleh. Anak Yeian tidak bisa, wajah Tiong Chiu Sin Lee berubah dingin. Cepat tancapkan, tentunya kau punya alasan bentaknya sengit. Akan tetapi, Chok Giok Yeian tidak melakukan itu, karena dia tahu Tiong Chiu Sin Lee akan menyalurkan darahnya, kalau begitu, bukankah nyawa kakek tua itu akan melayang. Tiong Chiu Sin Lee menatap Chok Giok Yeian dengan gusar, kemudian mendadak menarik tangannya, sekaligus menancapkan pipa kecil itu di lengannya. Setelah itu, sebelah ujung pipa kecil itu juga ditancapkan pada lengannya sendiri. Apabilakah sudah merasa agak pusing, boleh mencabut pipa kecil itu pesannya.